Berikutnya ada pertanyaan Assalamualaikum Pak Ustadz Saya Bashir dari Banjarmasin Waalaikumsalam Menanyakan awalan apa yang saya harus lakukan Supaya saya segera Keluar dari kesusahan Yang siang malam mengganggu Fikiran saya Wassalam, terima kasih mohon petunjuknya Barakallahu fiqh, Saudara Bashir Pertama Kita harus Tahu bahwa Seorang mu'min Itu akan mendapatkan benefit Mendapatkan keuntungan Dalam semua kondisinya Manakala dia mampu menempatkan dirinya Memposisikan dirinya Ketika dia sedang mendapatkan musibah Maka hendaknya dia bersabar Musibah yang dimaksud adalah Sesuatu yang tidak dia sukai Yang kedatangannya Yang itu menimpa dirinya Bukan karena Sesuatu yang Sengaja dia lakukan Benar-benar itu Di luar Kontrol dirinya Itu namanya musibah Kecelakaan Kecelakaan Kecurian Sakit Kebakaran Banjir Kehilangan sesuatu Ditinggal mati Orang yang dicintai Jatuh miskin Dipecat Dan semisalnya Nah ketika itu Ketika dia bersabar Dia akan mendapatkan Pertama pahala Di balik musibahnya Yang kedua Dosa-dosanya akan berguguran Oleh karena itu Yang dia harus lakukan Adalah bagaimana Musibah itu Tidak menjadikan dia Berputus asa Dari rahmat Allah Dan Perlu dia sadari Bahwa musibah itu Adalah ujian Bagi keimanannya Yang kedua Amalan yang bisa dilakukan Adalah Istighfar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Kekuatan Bagi orang-orang yang Beristighfar Firman Allah Mengutip Himbawan Nabiullah Hud Kepada kaumnya Agar Istighfarlah kalian Minta ampunlah Kepada Allah Dan bertawabatlah Kepadanya Niscaya Allah Akan kirimkan Hujan Yang deras Kepada kalian Dan Allah Akan menambah Kekuatan Di atas Kekuatan yang Sekarang kalian miliki Jadi dengan Banyak beristighfar Allah akan Menguatkan kita Tentunya dengan Kekuatan ini Kita jadi Tegar menghadapi musibah Amalan lain Yang bisa dilakukan Adalah Salat Nabi SAW Dalam hadis sahih Disebutkan Kanan Nabi SAW Iza hazebahu amrun Fazia'ilas salah Nabi itu Apabila sedang Dirundung oleh Masalah yang berat Pelarian beliau Adalah Salat Allah berfirman Wasda'inu Bisabri Wassalat Minta tolonglah Kepada Allah Melalui sabar Dan Salat Ketika salat Ketika sujud Minta tolong Kepada Allah Agar Allah Segera Mengangkat Beban musibah ini Kemudian Memperbanyak Doa Di antaranya Adalah Doa yang dibaca Oleh Nabi Yunus Tatkala Berada di perut ikan Sebagaimana Di surah Al-Anbiya Allah mengutip Ucapan Nabi Yunus Ingatlah Nabi Yunus Ketika dia lari Meninggalkan kaumnya Membuat marah Allah Dan dia mengira Allah tidak akan Menyempitkannya Dan akhirnya Dia pun Ditelan oleh ikan Maka di dalam perut ikan Dalam keadaan Masih hidup Tapi di perut ikan Coba bayangkan Betapa Berat Penderitaan Nabi Yunus Di perut ikan Dalam keadaan hidup Sempitnya Seperti apa Pengapnya Seperti apa Sakitnya Seperti apa Baunya Seperti apa Dia pun Dengan Bermunajat Kepada Allah Di tengah Kegelapan Yang berlapis-lapis Gelapnya perut ikan Gelapnya samudera Gelapnya malam Apa yang diucapkan La ilaha illa anta Subhanaka Tidak ada ilah Yang hak Kecuali engkau Maha suci engkau Sesungguhnya Aku termasuk Orang-orang yang Zalim Apa kata Allah Fastajabna lahu Wanajjainahu Minal Ghammi Maka Kami Ijabahi Doanya Dan kami Bebaskan dia Dari Semua Kesulitan Beratnya dia Al-Gham Wanajjainahu Minal-Gham Gham itu adalah Beban Yang sedang dirasakan Kami Lepaskan dia Kami keluarkan Dari perut ikan Dan demikianlah Kami akan Membebaskan Orang-orang yang Beriman Jadi doa ini Juga untuk kita Kaum mu'minin Itu diantara yang bisa Dilakukan Dalam Menghadapi Kondisi yang Susah Kalau anda Mampu Anda Bantulah Sesama muslim Yang sedang Kesusahan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Nabi S.A.W. Mengatakan Man Nafasa Waman Yassara An An Mu'sirin Yassara Allah Fi Dunya Wal Akhirah Siapa yang Memberi Kemudahan Bagi Orang Yang sedang Kesulitan Membayar Hutang Misalnya Ada orang Berhutang Kepada Anda Dan ketika Itu dia Sedang Kesulitan Anda Justru Memberikan Dia Tangguh Memberikan Dia Kelonggaran Maka Allah Akan Mudahkan Anda Di dunia Dan Di Akhirat Pahala Sesuatu Sesuai Dengan Jenis Amalnya Orang Yang Memudahkan Orang Lain Allah Akan Mudahkan Dia Orang Yang Membantu Orang Lain Allah Akan Bantu Dia Kata Nabi S.A.W. Allah Akan Membantu Seorang Hamba Selagi Hambanya Membantu Saudaranya Jadi Justru Ketika Seseorang Sedang Sulit Dia Membantu Orang Lain Itu Insya Allah Akan Menjadi Solusi Bagi Kesulitannya Wallahu Tahla Alam Seseorang 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 Seseorang